Saya ada di bumi Sriwijaya, Palembang! Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Bajar rasanya jika Palembang turut jadi kota teramai akan aktivitas. Petualangan kuliner pertama saya kali ini adalah Lakso. Kuliner yang satu ini terbilang langka, jika ingin memburunya kita bisa ke jalan Merdeka Jembatan Karang, Palembang. Nah kalau Palembang ada makanan nih yang juga jarang banget namanya lakso ya bu ya. Lakso itu apa sih bu? Lakso itu dari tepung beras. Yang mana bu? Coba saya mau lihat. Jadi dia tuh kayak burgo tapi dibentuknya lebih keriting. Ini lakso. Ini burgo, ini lakso yang keriting. Bahannya sama ya tapi karena bentuknya aja yang berbeda. Saya mau nyobain omu, satu. Lakso biasa disajikan sebagai menu sarapan, jadi jangan heran ya jika yang membeli lakso ramai seperti ini. Nah ini dia laksanya. Oh iya. Oh iya. Kita coba. Wah ibunya lagi makan lakso juga ya bu ya. Tapi suka. Suka ya? Enak. Enak. Jadi kalau kuahnya ini memang mirip opor ya. Dan rasa banget santannya gurih. Tapi kalau si mie lakso nya. Tepung beras. Tepung beras dan kayaknya ada campuran sagunya sedikit. Sedikit ya. Jadi dia agak kenyal gitu ya. Nah kita lanjut ke kuliner yang kedua yuk. Kalau yang satu ini cita rasa India kental mendominasi. Populer sejak tahun 1940. Ini dia Marta Bakhar. Wah ini lagi bikin apa? Marta Bak. Marta Bak. Bukan sembarang Marta Bak. Ini Marta Bak enak. Mas. Ini Marta Bak nya beda gak sih? Pakai telur-telur itu ya. Marta Bakhar itu ya. Jadi Marta Bak ini beda nih. Dari Marta Bak yang sering saya temukan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan diaduk dulu nih. Ini langsung dituang telurnya mas. Tuang mas. Oh. Gitu doang mas. Puh. Puh. Dinamakan Marta Bakhar karena kependekan dari sang pelopor sekaligus pemilik resep Haji Abdul Razak. Yang membuat Marta Bak ini istimewa dan berbeda adalah adonannya hanya tepung terigu dan telur tanpa menggunakan sayur. Waktunya kita makan. Wuuuh. Gede banget kan Marta Bak nya. Nah. Kita izin. Karena tadi gak dikocok. Ada rasanya gak ya Marta Bak nya? Hmm. 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 Jadi memang gurihnya memang gurih telurnya. Karena Marta Bak hari ini ada pasangannya yaitu kuah. Kari kambing kita siram dulu. Hmm. Gede enak banget ya. Hmm. Dan kalau Marta Bak hari ini juga di temennya ada cuka dan potongan cabai. Itu juga kalau orangnya suka agak asem dan juga pedes. Karena saya suka pedes, kita siram cabainya. Wah. Waktunya kita makan. Hmm. 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 Enak banget. Jangan terkecoh dari ukurannya ya. Biarpun tipis, Marta Bak hari ini bisa membuat kuanyang perut. Di sini nih, micelor 26 ilir. Enak banget ya Bu. Banget sih top. Setiap ke Palembang pasti mabir sih. Enak banget. Enak. Mi telurnya paling hebat. Kalau ini yang paling enak saya juga mau coba. Hehehe. Wah ini dia nih, micelor paling enak se Palembang. Bener gak sih mas? Beneran mbak. Enak. Cobain aja mbak. Oke boleh. Bikinin saya satu. Siap. Terdiri dari tauge, mie kuning. Disiram dengan kuah ebi. Beri irisan telur ayam rebus. Bawang goreng, seledri. Terakhir, irisan udang gala. Wah gede banget nih porsinya. Kalau dari bentukannya emang saya inget sama makanan mie koclok cirebol. Tapi rasanya kayak apa ya? Kita icip. Wah mienya gede-gede banget. Mie celor 26 ilir ini lahir sejak tahun 1953. Kelezatannya pun sudah melegenda. Bukan hanya cocok untuk sarapan, dinikmati saat siang pun bisa. Harganya mulai dari Rp15.000 hingga Rp48.000. Dijamin puas soal rasanya. Ini enak banget. Pokoknya gak salah emang orang-orang suka mie celor 26 ilir ini. Karena memang rasanya tuh enak banget. Gurih. Ebi nya terasa. Udahnya terasa banget. Yang pasti mie nya ini gak bikin enak. Walaupun ukurannya besar-besar. Enak pokoknya harus cobain. Jos rasanya. Hmm. Inilah tiga kuliner yang mewakili cita rasa Palembang. Selamat mencoba. Nge. Terima kasih. Terima kasih.